Pemirsa memasuki pertengahan bulan Februari, harga beras di pasar Induk Cipinang, Jakarta masih terpantau cukup tinggi. Hal ini akibatnya mundurnya perkiraan masa panen. Dan untuk informasi selengkapnya, kita segera bergambung dengan Insan Suwardi dari pasar Induk Cipinang. Insan, bagaimana pantauan Anda terhadap harga beras saat ini dan apakah beras bulok saat ini sudah mulai membanjiri pasaran? Ya, Jessica, juga pemirsa, sebelum kita membahas mengenai harga beras premium maupun medium saat ini, sedikit saya ingin gambarkan kepada Anda bahwa dari pasar Induk Beras Cipinang, di belakang saya ini adalah truk-truk muatan dari berbagai daerah telah kembali melakukan restock untuk memastikan stok yang berada di pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC cukup aman untuk menyetop kebutuhan dari berbagai toko yang berada di pasar Cipinang, Jakarta. Memang dari pantauan kami sampai dengan saat ini, harga beras baik kualitas premium maupun medium masih belum turun. Seperti ada di harga beras premium, tadi beberapa pedagang kami tanya ada di angka Rp16.000 sampai dengan Rp16.500, sedangkan untuk harga beras medium berada di angka kisaran Rp14.500 sampai dengan Rp15.000. Dan untuk mengetahui bagaimana update dari harga beras premium maupun medium, saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pedagang yang menjual beras saat ini. Sudah bersama dengan saya, Pak Haryanto, selamat. Selamat, Ciang. Pak Haryanto, izin bertanya untuk harga beras premium dan medium saat ini. Bagaimana update-nya? Untuk medium sudah seminggu ini ada penurunan ya dari biasanya Rp15.000, sekarang tinggal Rp14.500. Untuk premium masih stabil di angka Rp16.000. Untuk ketan dari kemarin Rp22.000, sekarang sudah Rp20.000, turun Rp2.000. Ini yang lagi naik agak lumayan jenis pandan wangi, sudah mencapai Rp19.000, yang biasa cuma Rp17.000. Pak Haryanto, sedikit ini kan harga beras khususnya premium memang belum turun ya, Pak. Sebenarnya kenaikan harga beras ini sudah terasa sejak kapan sih, Pak, di toko ini? Kalau dipikir harga beras satu tahun terakhir ini tidak pernah murah. Cuma yang kenaikannya drastu ya satu bulan terakhir lah ya. Untuk informasinya karena apa, Pak, kenaikan harga ini sebenarnya? Yang jelas karena pasokan. Pasokan yang cukup-cukup? Iya, betul. Terakhir Pak Jokowi saat berkunjung ke pasar Cipinang kan akan membanjiri stok beras Cipinang. Sebenarnya dari toko Bapak Sli, apakah sudah mendapatkan stok dari beras bulok, Pak? Dapat kemarin 60 ton dari bulok ya. Berasnya Thailand. Untuk harga beras bulok, Sli, kan di harga berapa, Pak? Bulok komersil itu tebusannya kalau nggak salah 12 ribu ya. Cuma berhubung barahnya dikit terus jadi beredarnya itu dari tangan ke tangan jatuhnya mahal juga. Pak Rianto, terima kasih Pak untuk informasinya. Ya, pemirsa, seperti inilah dari harga beras terkini yang ada di salah satu toko di pasar Cipinang. Sedikit saya ingin melihatkan beberapa jenis beras ini yang ada di sebelah kanan saya ini. Salah satunya beras kualitas premium ini dijual dengan harga Rp755.000 untuk 50 kg. Nah, selalu ada juga untuk beras serupa ini juga dijual dengan harga Rp785.000 untuk 50 kg. Dan sampai saat ini memang informasinya harga beras masih tergolong cukup tinggi, memang belum ada penurunan secara signifikan. Berdasarkan dari keterangan Presiden Jokowi Dodo pada kunjungannya lalu, memang menyebutkan adanya faktor jalur distribusi yang sulit akibat terdam banjir. Dan juga memang tingginya harga pangan dunia ini menjadi faktor yang cukup mendorong tingginya harga beras yang kita rasakan saat ini. Dan nanti Presiden berharap setelah kunjungannya membanjiri stok beras bulok kepada pasar Induk Cipinang khususnya, diharapkan untuk hingga waktu 1 hingga 2 minggu ke depan harga beras akan kembali stabil, sediakannya turun tipis. Dan jika kita melihat bagaimana track record import khususnya, karena memang pemerintah pada tahun 2024 akan kembali berencana melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton, dan ditargetkan 2 juta ton di antaranya ini akan hadir untuk periode Januari hingga Maret 2024. Secara terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional ini juga menyebutkan bahwa tingginya harga beras saat ini dikarenakan faktor kita melewati masa El Nino yang menyebabkan sebagian petani mengalami telat masa panen dan diperkirakan masa panen akan mundur mulai pada bulan Maret hingga Juni 2024. Demikian Jessica kembali ke Anda di studio. Kita akan terus tunggu dan pantau bagaimana penurunan harga beras yang sudah dijanjikan dari 1 hingga 2 pekan ke depan. Terima kasih jurnalis Metro TV Insan Suar di atas laporan Anda langsung dari Pasar Indok Beras Cipinang, Jakarta Timur.